Selamat siang Indonesia. Good people, kita awali lagi perjumpaan hari ini dengan beberapa video yang sedang viral di media sosial. Di antaranya... Pagi hari paling nikmat memang sarapan bubur ayam ya, good people. Tak perlu usaha keras untuk unyah, bisa langsung telan. Tapi, para pecinta bubur terbagi menjadi dua kubu nih, yakni tim aduk dan tim tidak diaduk. Eits, 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 ternyata muncul satu kubu lagi loh, yakni tim bubur ayam tapi gak pake bubur. Gimana tuh, good people? Dalam sebuah video yang dibagikan oleh akun TikTok, at Almaskol terlihat seorang pria yang hendak membeli bubur ayam. Namun, ia membuat permintaan yang nyeleneh, yakni tak mau pake buburnya. Mas, aku beli bubur ayam tapi gak pake bubur bisa. Tentu saja permintaan ini membuat pedagangnya sempat bingung. Walaupun akhirnya ia tetap membuatkan pesanan si pembeli tersebut. Aksi pria ini pun akhirnya viral. Videonya ditonton lebih dari 3 juta kali dan menuai beragam komentar dari wargane. Gimana good people, pecinta bubur diaduk dan tidak diaduk? Berniat untuk kebung kebu yang satu ini? Salah satu gelaran balap motor terbesar di muka bumi, salah satunya akan digelar di sirkuit kebanggaan masyarakat Indonesia, yakni Mandalika. Sejumlah pembalap ternama pun sudah datang ke sirkuit Mandalika untuk jalani tes pramusim. Banyak kejadian unik yang menyertainya. Mulai dari ulah para pembalap yang kagum dengan kearifan lokal hingga yang viral baru-baru ini adalah video yang memperlihatkan sejumlah kerbau asyik merumput di perbukitan dekat sirkuit Mandalika. Salah satu yang turut mengunggah video ini adalah akun Instagram at jowoshitpost. Alhasil video yang juga memperlihatkan keindahan sekitar sirkuit Mandalika ini pun viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Bahkan ada pula yang khawatir bila hewan-hewan ternak itu sampai memasuk ke lintasan.